Ini wali kota, wali kota Cilegon, ya saya kalau ditanyakan masalah foto ini saya tahu ini fotonya wali kota Cilegon. Saat ini memimpin sebagai wali kota Cilegon. Sesekali Pak Wali ini mengundang OKP di kota Cilegon, kalau kebanyakan OKP cukup ya ketua-ketuanya lah Pak. Gak usah ketua sekretaris belahara. Kita siap diundang loh. Oh luar biasa. Sekarang momen Ramadhan bentar lagi. Kepuasa gak Pak Pak Pak? Silakan diundang. Tundang teman-teman. Kemudian sempat Cilegon. Yang berikut. Kebijakan, kebijakan belum maksimal juga sih Pak Wali ini. Terkait kebijakan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten. Kali ini dengan acara libas, lintas, bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, malam ini kita hadirkan naras sumber ketua GP Ansor Kota Cilegon. Bapak Asep Awaludin. Dengan tema, mengintip sosok ketua GP Ansor Kota Cilegon. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Artinya, libas kali ini dipimpin oleh host senior kita, sekaligus Pimpinat Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, selamat malam Kang. Selamat malam Kang. Sahabat Lugas TV, menarik. Seperti kata Pak Belangkon, bahwa malam ini mungkin dua hari lagi akan bulan sepuasa. Kita copot dulu nih. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Cilegon, di mana beberapa hari lalu menang secara musawara dan pupakat, menjadi ketua GP Ansor Kota Cilegon, periode 2023-2027. Sebelum, saya bertanya-tanya ke narasumber kita, Sahabat Lugas TV, kita akan dengarkan dulu, Mars daripada GP Ansor. Terima kasih. Bila dada patriot berkasa Hanson baju satu barisan Seribu rintangan patah semua Tegangkan yang adil Tanjurkan yang terting Bambu semua Dan yang yang nisah Allahu Akbar Allahu Akbar Menterbaya gerakan kita Bakitlah makin Kucurlah berkiri Tidakkan kacadakan muka Kerana membangsa Dan kering Oke Kang Silahkan menyapa Sahabat Lukas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualillah Walahawalah wala qubata illa billah Perkenalkan diri Nama saya Asep Awaluddin Alhamdulillah kemarin Dipercaya untuk Menjabat Selaku ketua Pengurus cabang Gerakan pemuda ansur Kota Jilgon Mohon doa Dukungan arahan Semoga program Dari Gerakan pemuda ansur Di kota Jilgon Tetap berjalan Eksis Selalu Dan istiqomah Dalam menjalankan Program-program Yang akan kita laksanakan Salah satunya Mengawal penuh Ulama Nahdlatul ulama Di kota Jilgon Terima kasih Oh luar biasa Kak untuk pertama kali Mungkin sahabat lugas TV Pingin tahu nih Pemilihan kemarin itu Seperti apa jalannya Supaya Sahabat lugas TV Memahami bahwa Salah satu ini Dapat dicotoh Dengan-dengar katanya Hasilnya musara dan mupakat Ya Alhamdulillah Kirakan pemuda ansur Di kota Jilgon Pada hari Sabtu Kemarin Mengadakan Convert job Konferensi cabang Pengurus cabang Kota Jilgon Kebetulan Waktu Convert job itu Ada dua calon Dua calon Dua calon Saya pribadi Yang kedua itu Sahabat Sandi Pratama Kebetulan Sahabat Sandi ini Menjabat Satkor job Spencer Di Pengurus cabang Pengurus cabang Pengurus cabang Pengurus cabang Dalam proses Convert job Dalam Tatip dan adi Ayat itu kan ada dua 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 Cara Yang Mesti Dilakukan Yang pertama itu Jalur Yang ditempuh Musawarah Jika Jika tidak Tidak ada Titik temu Baru Voting Dilaksanakan Waktu Kemarin Cara yang Pertama itu Dilaksanakan Dan Alhamdulillah Hasilnya Musawarah Terimufakat Mengkerucut Dan Mempercayakan Saya Untuk Menjadi Pimpinan Di Pengurus cabang Kereka Pemudian Periode 2003-2003 Periode 2003-2003 Sebelumnya Menjabat Sebagai apa Kebetulan Kemarin Saya menjadi Sekretaris Sekretaris Dengan kota Oh Luar biasa Jadi Cuma Satu Langkah Dari Sekitar Sekit Tua Kira 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 Boleh Enggak Sahabat Sudah Berapa Lama Masuk Di Organisasi GP Ansor Ini Dari Tahun Berapa Saya Masuk Di Gerakan Pemuda Ansor Itu Semenjak 20 Tahun 20 Tahun Yang Lalu Ya 2013 Kurang lebih Karena Ansor Ini Kan Sempat Vakum Kurang Lebih 10 Tahun Tapi Usus Kota Celegon Sepengetahuan Saya Periode Pertama Itu Kan Dijabat Oleh Kang Mahdi Periode Kedua Pak Haji Turmudi Periode Kedua Masih Dilanjutkan Lagi Sama Pak Haji Turmudi Kebetulan Saya Waktu Itu Di Posisi Pendahara Saya Lupa Tahun Pasca Itu Sempat Ada Pemperjab Pemperjab Dan Menghasilkan Sahabat Hilman Setiaji Waktu Itu Jadi Sekretaris Setelah Itu Mungkin Ada Ada Apa Ya Ada Suatu Hal Yang Kurang Berjalan Dianggap Vakum Kurang Lebih Sepuluh Tahun Waktu 2018 Kita Mengadakan Konfer Cap Langsung Ketua Piwi Waktu Itu Sahabat Tum Luri Yang Memimpin Langsung Perjalan Konfer Cap Menghasilkan Kang Soleh Safei Selaku Ketua Umum Di 2018 Sampai 2022 Kenapa Dari 2022 Kenapa Sekarang Dilaksanakan Konfer Jawab Karena Terputus Bukan Terputus Artanya Vakum Karena Adanya Pandemi Kemarin Pandemi Kemarin Waktu Bulan Februari Kita Mengajukan Proses Konfer Cap Dan Di Asisi Langsung Sama Pusat Tanggal Hari Sabtu Kemarin Kita Mengadakan Konfer Cap Oh Dengan Waktu Yang Begitu Singkat Kurang Lebih Satu Bulan Lebih Langsung Terpilih Kang Asif Nakodai GP Ansor Contra Celegon Tentunya Di 8 Kecamatan Sampai Kelurahan 43 Kelurahan Sudah Ada Pengurus Kita Sudah Lengkap Dari Jajaran Pengurus Cabang Pengurus Anak Cabang Dari 8 Kecamatan Bahkan Sampai Pengurus Ranting Di Tingkat Kelurahan Sejumlah 43 Kelurahan Terkait Dengan Anggota Ansor Banser Yang Terdaftar Itu Di Angka 2300 Sekian 2300 Sekian Luar Kaum Kaum Muda Karena Ansor Ini Kan Dari Usia 20 Sampai 45 Tahun Oh Gitu Jadi Kalangan Muda Yang Terdata Itu Sampai Saat Ini Di Angka 2300 Sekian Kota Celegon 2348 Di Kota Celegon Oke Sahabat Lugas TV Menarik Saya akan Bertanya Selanjutnya Apa Sih Maksud Dan Tujuan Daripada GP Ansor Ini Kalau Secara Nasional Sifatnya Organisasi Ini Organisasi Kepemudaan Kemasyarakatan Yang Sifatnya Karena Salah Satu Badan Otonom Dari Nahdlatul Ulama Kita Tunduk Dan Patuh Terhadap Satuan Pengurus Di Di Atas Mengawal Ulama Dari Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama Serta Konsisten Dalam Menjalankan Ajaran Islam Asas Suna Wal Jamaah Kalau Selanjutnya Poinnya Itulah Ya Poin utamanya Oke Lalu Apa Program Dari Kang Aset Dan Pengurus Ini Untuk Kedepan GP Ansar Kota Telekon Ini Masih Baru Apakah Belum Ada Di Internal Untuk Atara Program Ada Sebetulnya Kita Melanjutkan Program Yang Kemarin Yang Belum Tuntas Mau Tidak Mau Kita Akui Kepengurusan Kemarin Sebetulnya Pandemi Ini Bukan Alasan Ya Karena Kegiatan Kegiatan Kita Tetap Berjalan Karena Cuma Tidak Terlalu Nampak Gerak Terkait Dengan Dikletsar Pengkaderan Yang Kita Laksanakan Itu Masing-masing PAC Kecamatan Sudah Menjalankan Sebelumnya Dari Pengkaderan Dikletsar Banser PKD PKJ Itu Pelatihan Kader Dasar Keansoran Itu Delapan Kecamatan Sudah Belaksan Bahkan Dirosah Ula Dijadul Ansor Masih-masih Kecamatan Sudah Sudah Menjalankan Artinya Sudah Berjalan Sesuai Dengan Karena Ada Pandemik Makanya Kegerakannya Kurang Bebas Memasuki Bulan Suci Ramadhan Apa Pesan Kepada Masyarakat Pesan Dari Kita Yang Pasti Tetap Konsisten Dalam Menjalankan Ibadah Di Bulan Ramadhan Mudah-mudahan Kita Semua Diberikan Derajat Putakin Dari Khusus Allah Dan Jangan Lupa Saling Menghargai Antar Sesama Antar Agama Sehingga Kegiatan Atau Ibadah Di Bulan Suci Ramadhan Ini Berjalan Kondusif Dan Insyaallah Akan Mendapatkan Hidayah Untuk Kita Semua Paling Itu Saja Luar biasa Kang Asep Tadi Ke Studio Banyak Teman Teman Kita Dari Banser Banser Sahabat Lugas TV Yang Belum Paham Apa Perbedaan Antara GP Ansor Dan Banser Kita Ini Satu Rumah Satu Rumah Banser Ini Sifatnya Pasukan Tempur Ya Salah Satu Banser Ansor Itu Belum Belum Pasti Banser Banser Sudah Otomatis Diansor Banser Ini Multifungsi Barisan Serba Guna Dan Kebetulan Banser Cilegon Sudah Sudah Ada Kontribusi Membantu Sahabat Sahabat Kita Yang Terkena Bencana Di Pandai Klang Di Lebap Kita Sering Membantu Misi Kemanusiaan Ya Misi Kemanusiaan Sosialnya Juga Ada Kemarin Ada Kejadian Banjir Kita Turun Ya Kita Sama 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 Membantu Luar biasa Kanggaseb Bisa Dijawab Bisa Enggak Bahwa Gerakan Pemuda Ansor Di Beberapa Daerah Terkesan Anggapan Sebagian Masyarakat Luas Oper Acting Salah Satu Terkait Toleransi Beragama Ikut Mengamankan Perayaan Hari Keagaman Pendapat Tekang Asep Bisa Tidak Ya Ini Tergantung Sudut Pandang Sudut Pandang Tapi Yang Pasti Kita Selaku Gerakan Pemuda Ansor Mengedepankan Saling Menghargai Menghargai Karena Kita Tinggal Di Negara Kesatuan Indonesia Yang Dibalut Dengan NKRI Pancasila Kita Harus Saling Menghargai Antar Sesama Antar Agama Jangan Lebih Mengedepankan Radikalis Kekerasan Semuanya Bisa Kalau Ada Sesuatu Persoalan Itu Kan Bisa Di Ajok Ngopi Bareng Dengan Dengan Pikiran Yang Sehat Ya Oblo-oblo Santai Aja Kenapa Mesti Harus Emosi Terus Mengedebak Kerasan Dan Dalam Hukum Kita Dilarang Juga Kalau Ada Berita Yang Terkesan Dengan Hock Kan Kita Ada Tabayun Kalau Menurut Saya Si Ya Bareng Bareng Artinya Tergantung Sudut Pandang Sudut Pandang Poinnya Itu Luar biasa Masih Bisa Ya Pertanyaan Selagi Saya Bisa Menjawab Oke Sahabat Menarik GP Ansor Hingga Saat Ini Telah Berkembang Menjadi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Di Indonesia Yang Memiliki Cerikas Kepemudaan Kerakyatan Keislaman Serta Kebangsaan Bisa Kasih Pandangan Kalau Kita Tidak Menyombongkan Diri Itu Sifatnya Nasional Kalau Nasional Mungkin Bisa Diartikan Seperti Itu Tapi Kalau Tingkat Tingkat Kotak Mungkin Kita Masih Merasa Diri Kita Ini Masih Kecil Masih Kecil Tapi Saya Masih Meyakini Salah Satu Organisasi Kepemudaan Yang Masih Konsisten Dalam Menjalankan Kaderisasi Ya ini Kederaan Kepemudaan Dan Isi Dari Kegiatan Kegiatan Pekadilan Itu Nyaris Tidak ada Yang Sifatnya Yang Cenderung Mengarah Radikal Tidak Ada Penguatan Akhidah Keaswajaan Keorganisasian Kepemudaan Jadi Kalau Apa yang Tadi ditanyakan Terkait Dengan Skala Nasional Saya Mungkin Harus Berusungkan Dada Ya Organisasi Kepemudaan Ansor Di Secara Nasional Kita Bukan Menjadi Suatu Kesombongan Tidak Oke Luar Biasa Bentuk Kebesaran Itu Salah Satu Bukti Agar Kita Kuat Untuk Mempertahankan Kedaulatan Negara Kita Negara Kesatuan Indonesia Oke Seperti Itu Di Daerah Ataupun Kota Celegon Tentunya Banyak Ormas OKP Baik Keagamaan Baik Masyarakatan Sosial Sejauh Ini GP Ansor Sinergitasnya Bisa Disampaikan Ke Sahabat Seperti Apa Kita Welcome Ke Sahabat OKP Yang Lain Bahkan Kita Sering Tukar Pikiran Dengan Dengan OKP Bahkan Ormas Yang Lain Sebetulnya Kita Kalau Tidak Salah Di Celebon Ini Ada Yang Namanya Wadah Komite Nasional Kemudian Indonesia Kemarin Ada Musda Oh KMPI Dalam Proses Musda Kita Sempat Ngobrol Sama Sahabat Kang Rizky Terpilih Ya Terpilih Kang Rizky Mudah-mudahan Bisa kita undang Nanti Yang 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 Ini Wali Kota Cilegon Bapak Hildi Agustian Kanon Katanya Cicit Dari Ulama Besar Di Cilegon Masa Tawil Kalau Ditanya Masa Foto Saya Tau Ini Foto Wali Kota Cilegon Saat Ini Memimpin Sebagai Wali Kota Cilegon Artinya Program Program Mungkin Dari Sisi Kepemudaan Bisa Sedikit Kasih Masukan Oh Iya Untuk Pak Wali Kota Cilegon Terkait Dengan Kepemudaan Di Kota Cilegon Kalau Bisa Mencari Sumber Itu Jangan Subjektif Harus Objektif Sesekali Pak Wali Ini Mengundang OKP di Kota Cilegon Kalau Kebanyakan OKP Cukup Ketua-ketuanya Pak Ketua Sekretaris Pendahara Kita Siap Diundang Sekarang Momen Ramadhan Bentar Lagi Kekuasa Pak Silahkan Diundang Yang berikutnya Kita Akan Coba Oke Ini Ini Panutan Saya Bisa Ceritakan Panutan Supaya Sahabat Duga Satu Satunya Orang Yang paling Berani Di Indonesia Bahkan Yang Tidak Kalau Orang Jeluk Tidak Tutup Tidak Aling Aling Kalau Untuk Menyampaikan Hal Sesuatu Apa Adanya Terus Beliau Ini Saya Anggap Sebagai Bapak Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Beliau Idolat Saya Tokoh Saya Dan Saat ini Menjabat Sebagai Ketua Umum Ketua Umum Ketua Umum Pemuda Ansor Bukan Karena Ketua Umum Salah Satunya Mungkin Salah Satunya Beliau Juga Salah Satu Tokoh NU Juga Menteri Agama Yang berikutnya Siap Beliau Mahaguru Saya Mahaguru Tadi Menteri Agama Panutan Ini Mahaguru Luar biasa Karena Sempat Berinteraksi Sebelum Pencalonan Pilpres Kemarin Di Tanara Dan Amanat Beliau Itu Masih Saya Pegang Teguh Harus Fokus Dan Ikhlas Mengurus Kirakan Kemudian Ansor Wow Luar biasa Beliau Pernah Sempat Sempat Mengundang Kita Sahabat Sahabat Kita Pengurus Cabang Seprovinsi Banten Di Kediam Salah Satu Tokoh Juga Tokoh Di NU Ya Terkengasih Luar biasa Yang terakhir Ya Wah Habis Mahaguru Kalau ini Saya anggap Pahlawan Pahlawan Nasional Siap Ada kasih tanggapan Terkait sosok Almarhum Teranggapannya Saya Enggak Bisa Menguntahkan Kata-kata Kalau Terhadap Almarhum Tapi Ada Satu Slogan Yang Masih Saya Ingat Gak Usah Repot Kalau Pusing Gak Usah Repot Apakah Cuma Saya Tadi Yang Agak Tertarik Untuk Komentar Banyak Pak Wali Kota Tadi Motonya Oke Luar biasa Kang Asef Arudin Ketua Kota Ciregon Tentunya Kita Tahu Di Kota Ciregon Boleh Dikatakan Kota Santri Tentunya Sebagai Ketua GP Ansor Silahkan Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Tadi Sudah Ketika Melihat Pak Hildi Sudah Sedikit Saya Tapi Untuk Saat Ini Mungkin Untuk Statement Terakhir Masukan Kepada Pemerintah Kota Ciregon Khususnya Pemerintahan Hildi Dan Sanuji Agar Bagaimana Kota Ciregon Ini Masyarakatnya Ini Supaya Mungkin Tanda Kembali Ke Ke Zaman Dulu Dikenal Sebagai Masyarakat Yang Religis Terkait Dengan Slogan Ciregon Kota Santri Ya Bagaimana Kebijakan Dari Penguasa Kebijakan Dari Pimpinan Di Kota Ciregon Selama Ini Ciregon Dijabat Sama Pak Wali Memang Sudah Ada Kelihatan Sudah Ada Gerakan Salah Satunya Mungkin Pembenahan Dalam Infrastruktur Infrastruktur Kayak Di Masjid Itu Dapat Sumbangan Informasinya Terus Ada Beberapa Bodok Pesantri Yang Mendapatkan Hibah Cuma Kalau Bisa Saya Masukkan Terkait Dengan Kebijakan Yang Sifatnya Menyentuh Langsung Ke Para Santri Di Meskipun Nanti Akan Terbentur Dengan Regulasi Yang Ada Dikemenag Tapi Setidaknya Pak Wali Bisa Memberikan Suatu Gebrakan Memberikan Suatu Kebijakan Untuk Para Santri Yang Ada Di Kota Jelegon Salah Satunya Biasiswa Terus Kalau Biasiswa Mungkin Membantu Dalam Hal Kebersihan Kebersihan Karena Kebanyakan Di Kota Jelegon Ini Pesantrinya Pasantrinya Salafi Dilihat Dari Kontek Kebersihannya Itu Salah Satunya Di Kamar Mandi MCK Itu Nyaris Kurang Terawat Kalau Bisa Untuk Pak Wali Kota Jelegon Kalau Mau Berkunjung Itu Jangan Di rumah Pak Kainya Saja Langsung Mengontrol Ke Asrama Asrama Santrinya Agar Bisa Dibantu Secara Secara Konkret Dari Sarana Prasarana Pandangan Dari Kang Aset Masih Belum Maksimal Belum Maksimal Belum Maksimal Sampai saat Ini Belum Maksimal Kalau Terkait Dengan Apa Ya Kebijakan Kebijakan Belum Maksimal Juga Pak Wali Terkait Kebijakan Lainnya Iya Mungkin Terbentur Karena Masa Jabatannya Tiga Setengah Tahun Enggak Enggak Mesti Kalau Memang Kalau Memang Ada Tingkat Keseriusan Tiga Tahun Yang setengahnya Itu Enggak Apalah Ditinggal Tiga Tahun Cukup Kalau Memang Serius Kemarin Katanya Enggak Harmonis Sama Pak Wakil Apakah Itu Suatu Alasan Yang Kedua Banyaknya PLT PLT Di OPD Itu Kan Gak Maksimal Juga Ditambah Terakhir Itu Saya Dengar Silvanya Luar Biasa Kalau Menurut Saya Maaf Pak Wali Itu Agak Dolim Juga Karena Silva Dana Silva Itu Yang Harus Diserap Dan Diterapkan Untuk 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 Kepentingan Masyarakat Silvegun Bukit Sahabat Lugas TV Agak Bingung Apanya Sederhananya Ketika Kang Asep Cerahkan Uang Kepada Anak Lah 2000 Padahal Yang dibilang Jakar 500 Marah Gak Kira Gini Poin Hampir Sama Gak Sederhananya Ya Kira Kira Seperti Itu Suruh Belanja 2000 Dibelanjakan 500 Kan Sisa Sederhananya 1500 Terus 500 Mudi Mudi Apain Mudi Agak Dolim Juga Sama Sama Warga Oke Kang Asep Terima kasih Kang Asep Vanudin Sama Sama Dan Lugas TV Semoga Kepimpinan Di Perode 2023 2007 Berhuta Pengurus Jajaran Baik Cabang Sampai Ranting Menjadi Suatu Kekehatan Pemuda Bangkit Di era Digital Saat ini Insya Allah Terima kasih Dari Lugas TV Memberikan Piagam Penghargaan Atas Keadilan Kang Asep Sebagai Narasumber Kami Boleh Kita berdiri Siap 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 Apa Apa Kami Sampaikan Saat Ini Adalah Bentuk Sebagai Media Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dimana Narasumber Kami Adalah Ketua Terpilih Baru Yaitu Gerakan Pemuda Ansor Di Kota Celegon Tentunya Kami Sebagai Media Pengen Mengangkat Menyampaikan Apa Visi Misinya Apa Programnya Dan Apa Pandangannya Dengan Sosok Sosok Tokoh Yang Tadi Sudah Kita Sampaikan Dan Beliau Menjawab Sangat Lugas Seperti Lugas TV Keserahkan Kepada Pak Blankot Terima kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Perbincangan Dengan Narasumber Kita Malam Pencerahan Dan Inspirasi Buat Kita Di sini Pak Blankot Menangkap Beberapa Benang Merah Mengawal Ulama Adalah Satu Tujuan GP Ansor Buat Pak Wali Kota Tilgon Pandanglah Kami Setelah Objektif Bukan Subjektif Kaum Muhajirin Dan Kaum Ansor Di era Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Orang-orang Pemberani Dan Setia Mengawal Beliau Hari ini Ansor pun Tetap Setia Mengawal Pewaris Nabi Dalam Kurung Para Ulama Dan Yang terakhir GP Ansor Hijau Bajumu Tapi Merah Darah Merdeka Terima Terima kasih.